Pak, 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 ini pak, masa ada survei harga otak? Gak mungkin survei harga otak. Bener pak, ini ya saya bacain pak, survei harga otak JKW. JKW ini apa? Pejabat pak, harga otaknya 350 juta. Ini penilaian orang berarti, lalu, lalu. Oh ada nih artis BC pak. Duh, bisa saya gitu? Iya, ini harga otaknya 550 juta. Berarti saya lebih pintar, ya kan? Tapi ada lagi yang harga otaknya lebih mahal pak. Siapa? Penyanyi ATT. ATT, harga otaknya? 1 miliar. Gak mungkin, gak mungkin, 1 miliar dia, gak mungkin. Ini bener pak, soalnya grass masih baru dan gak pernah dipakai. Video tersebut adalah episode baru dari webseries dari seorang Deddy Kobiuso dan Chika Chisika yang bertajuk My Boss and Me di Instagram pribadinya. Video yang berjudul Pakai Otak Anda Ini Sontak Menjadi Viral di Jagat Maya. Tidak hanya karena lucu, namun rupanya video tersebut diduga menyendir pedangdut kontroversial Ayu Ting Ting. Dalam video tersebut terlihat dirinya sedang mengobrol dengan pacar sekaligus asistennya di acara hitam putih Chika Chisika. Keduanya sedang membicarakan tentang lawakan penjualan otak di media sosial dan menyebut inisial ATT di dalamnya. Instagram kini memang menjadi salah satu media sosial yang tengah booming, apalagi di kalangan selebriti tanah air. Bukan hanya sebagai sarana untuk eksistensi diri, memajang foto selfie serta dokumentasi pribadi, nyatanya Instagram kini berubah fungsi menjadi alat untuk saling sindir. Selebriti wanita yang belakangan ini tengah ramai diserang dengan berbagai sindiran via Instagram adalah sosok pedangdut kontroversial Ayu Ting Ting. Janda satu anak ini memang gencar diisukan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Setelah trio macan yang belum lama ini menyendirnya, rupanya seorang Deddy Kobiuso dan Chika Chisika juga tak mau kalah. Mereka berdua digadang-gadang oleh netizen Instagram, ikut-ikutan menyendir pelantun Sambalado tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan Deddy Kobiuso dan Chika Chisika ketika tim insert mengkonfirmasi terkait video mereka berdua yang menjadi viral tersebut? Sebenarnya gini, the idea of the comedy, the idea of the comedy yang pintar adalah membuat sebuah komedi yang orang memiliki persepsi. Itu ide komedi yang pintar ya, bukan alay ini ya, gak lempar-lemparan tepung. Kan komedi saya sudah menyindir pejabat, menyindir semua, menyindir gubernur, menyindir yang lain, tapi tidak ada yang mewawancara saya. Kenapa yang sampah yang diwawancara? Kenapa yang sampah yang diwawancara? Kenapa yang sampah yang diwawancara? Itu pertanyaannya. Melihat dari konten yang dibahas sedang ramai diperbincangkan, serta keterangan foto yang ia berikan dalam unggahannya tersebut memang terkesan menyudutkan salah satu pihak. Dan terlebih lagi, Deddy dan Chika menyebut inisial ATT yang notabene familiar di masyarakat sebagai inisial dari Ayu Tingting. Lantas, dari manakah ide tersebut lahir? Ide dia itu? Iya. Iya, jadi kalau mau baper, bapernya ke dia aja. Ide-nya dia. Tapi, tapi gimana ya? Dia memberikan ide, saya memasak ide-nya gitu lah ya. Oh, saya kasih bahannya. Saya kasih bahannya, yang masak, yang adon, yang menghidangkan. Eh, yang menghidangkan kita berdua. Yang memasak, yang mengadon, bapak. Menelusuri video yang diunggahannya tersebut, pria yang dulunya sebagai mentalis dan illusionis ini berdali bahwa seperti itulah komedi yang pintar. Komedi yang baik menurutnya adalah yang berhasil menyatukan persepsi. Bagaimana tanggapan Deddy terkait inisial ATT dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sosok pedangdut Ayu Tingting? Nah, ini kan komedi. Komedi itu bisa menggunakan apapun. Saya membuat DC. Nah, DC itu siapa? Deddy Corbusier kan? Kalau misalnya orang mempersepsikan, oh ini mungkin si A gitu. Lo artinya harga otak saya sama otak dia itu sama. Berarti saya juga goblok dong kalau begitu. Berarti kalau dia tersinggung, saya pun harus tersinggung. Jadi, yang namanya komedi tersebut tidak boleh dilihat secara eksplisit. Komedi yang benar adalah seni yang menciptakan persepsi seseorang. Kalau sampai banyak yang baper, artinya komedi saya masuk ke ranah tersebut. And that works. Tapi kalau saya sudah menyebutkan nama, saya jadi salah. Makanya saya tidak akan pernah menyebutkan siapa. Tapi biarkan saja masyarakat yang mempersepsikan dia siapa. Melihat banyaknya fans fanatik dari Ayu Tingting yang merasa kebakaran jenggot terkait video tersebut? Apakah jika Jessica tidak takut diserang oleh bala jahit? Sebutan dari fans fanatik Ayu Tingting. Belum cek ini lagi sih, belum cek komen-komen lagi. Cuma kalau misalkan tiba-tiba katanya apa, bau amis, diserang bala jahir gitu. Ya udah kalau gak ngerasa ya gak usah baper gitu aja. Maksudnya kan yang ATT juga banyak, yang JKW juga banyak, yang DC juga banyak. Ya kan maksudnya gitu. Saya gak diserang tuh gak ada fans bapak, mungkin fans bapak baik-baik ya. Maksudnya saya bapak ya. Oh fans JKW juga baik-baik mungkin ya. Terus kalau misalkan ada yang nyerang ya, ya jangan baper lah. Maksudnya kalau gak ngerasa ya, selau aja ya. Sosok pria pelontos satu ini memang dikenal sebagai sosok yang ceplos-ceplos dan sering mengkritisi kejadian yang sedang panas di tanah air. Tak jarang karena tindakan yang berani itu, seringkali langsung menimbulkan prok kontra di kalangan publik. Apakah dia ditak takut terhadap resiko yang akan terjadi terkait unggahannya tersebut yang digadang-gadang menyendir sosok Ayu Tingting? Kenapa saya tidak takut? Saya tidak takut karena menurut saya, saya mewartakan sesuatu yang benar. Mewartakan sesuatu yang benar. Kalau ada orang-orang yang tersinggung, ada orang-orang yang tidak suka, ya datang aja. Toh saya tidak menyebut nama. Saya bermain di Sona, tidak menyebutkan nama. Seperti itulah respon Deddy Kobiuso dan Cika Jessica terkait video mereka yang menjadi viral di Jagat Maya Instagram. Karena menyatut inisial ATT. Kalau menurut pemirsa insert, siapakah sosok dari inisial ATT yang dimaksud oleh mereka? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!